Intro PT Air Minum Bandar Masih bersama Bubuhan Pemegang Saham Wan Dewan Komisaris Menggelar Rapat Umum Pemegang Saham di Ruang Rapat Direktur Celang Tegah Hari Selasa 28 Juni 2022 Dalam pembahasan yang dilaksanakan selawas 2 jam secara tertutup ini Ada 8 agenda yang dibahas Ditambah dengan laporan pertanggungjawaban Dewan Komisaris Yang akan berakhir pada bulan September 2022 nanti PT Air Minum Bandar Masih bersama Bubuhan Pemegang Saham Wan Dewan Komisaris menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Atau RUPS di Ruang Rapat Direktur Celang Tengah Hari Selasa 28 Juni 2022 Wali Kota Bancar Masih Ibn Sina Wahetakuni Prima TV Memadakan Rapat Umum Pemegang Saham ini baru pertama kali dilaksanakan Setelah berubah menjadi PT Air Minum Bandar Masih Wan Disahakan secara resmi oleh Kemenkum Ham 13 Juni 2022 Menurut Ibn Sina Dalam pembahasan yang dilaksanakan selawas 2 jam secara tertutup ini Ada 8 agenda yang dibahas ditambah dengan laporan pertanggungjawaban Dewan Komisaris Yang akan berakhir pada bulan September 2022 nanti Terkait agenda yang dibahas dalam RUPS Ujar Ibn Sina Sudah mendapat persetujuan dari pemegang saham PT Air Minum Bandar Masih Di antaranya Terkait dengan rencana kerja yang disesuaikan dengan bisnis Wan tentang upaya perbaikan layanan sampai ke kawasan Sungai Andai Di antaranya membangun boster Sungai Andai Pembebasan lahan untuk pembangunan instalasi pengolahan air Yang direncanakan akan dilakukan pada tahun 2023 mendatang Selamat pagi Selamat pagi semikan akan segera terakhir di bulan September Sehingga sudah disediakan untuk konsep Nah kemudian yang paling utama adalah ratifikasi badan hukum Seluruh tanggung jawab sekarang sudah diserahkan ke perselodak Terkait dengan agenda-agenda lain Terkait dengan rencana kerja yang disesuaikan dengan bisnis plannya Yaitu upaya kita untuk memperbaiki layanan sampai ke kawasan Sungai Andai Terus ada perubahan rencana kerja berseruan Sementara itu Direktur Utama PT Air Minum Bandar Masri Yuda Ahmadi memedahkan Delapan agenda yang dibahas dalam RUPS tersebut adalah Pelimpahan badan hukum sampai dengan pengusulan penyesuaian tarif Terkait masalah penyesuaian tarif menurut Yuda Ahmadi Berdasarkan hasil audit sebelumnya PT Air Minum Bandar Masri menjual rugi kurang lebih Sebanyak 250 rupiah sekubiknya Sehingga harus dilakukan penyesuaian tarif agar kadang terjadi kerugian WAN dapat meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik lagi Berdasarkan audit tahun 2021 Biaya produksi kita itu lebih kecil dari biaya yang kita jual Lebih besar Artinya bahwa setiap meter kubiknya itu Yang kita jual ke pelanggan itu Kalau berdasarkan audit itu Hampir kurang lebih 254 rupiah per meter kubik Jadi kita jual lagi lah ke pelanggan Tapi kan gak bisa itu Harus segera kita sesuaikan Selagi sekarang sudah ada apa Yang sekadarnya Pak Gubernur kan Yang menetapkan batas bawah dan batas kubiknya Nah sementara ini kan tarif kita Rata-rata kita itu kan di bawah Batas bawah ini Alhamdulillah tadi Setelah kita usulkan Menyiarkan segala penjelasan Jadi pemegang saham Menyetujui Itu bisa disesuaikan Tapi masih ada tahapan Selanjutnya Kita akan dapat servisi pabrik Kemudian Kebunan berdapat dan sebagainya Dan kemudian Seperti yang anggar Dapat kebunan dari semua yang terkait Terus juga pelanggan Karena memang Seperti yang bisa berdapat Dan ini kan Ada rencana-rencana pekerjaan Yang harus kita lakukan Dan memperbaikan pelayanan Kita di mana masyarakat Yang anda Kemudian di daerah Bandar Barat dan sebagainya Tepat di terapet ini Mudah-mudahan Karena itu bulan September Jadi ada masih Kehapun-hapun Setempat nanti Kita bisa Kerapkan PT Air Minum Bandar Masih Akan memperlakukan Kenaikan tarif Mulai bulan September 2022 Mendatang Sehingga dalam waktu Dua bulan ini Akan melakukan Sosialisasi Kepada pelanggan Terkait kenaikan Tarif tersebut Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih